Intro Aku Insinyur Juanda Kartawijaya atau Insinyur Haji Juanda Aku lahir di Tasik Malaya, Jawa Barat 14 Januari 1911 Dan aku adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 Nama saya diabadikan menjadi sebuah nama bandar udara di Surabaya Yaitu Bandara Juanda, Surabaya Saya menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959 Setelah itu aku kerja Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja Pertama Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 Yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk Laut Sekitar Di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau dikenal dengan sebutan sebagai Negara Kepulauan Dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea Atau UNCLOS Juanda, Juanda merupakan anak pertama dari Raden Kartawijaya dan Nyimonak Ayah saya seorang Menteri Guru Pada Holland Inland School Atau HIS Semasa saya muda Saya hanya aktif dalam organisasi non-politik Yaitu Pak Guyuban Pasundan Dan anggota Muhammadiyah Dan pernah menjadi pemimpin sekolah Muhammadiyah Karis selanjutnya Saya jalani sebagai Pegawai Departemen Pekerja Umum Provinsi Jawa Barat Hindia Belanda sejak tahun 1939 Saya seorang Abdi Negara dan Abdi Masyarakat Saya seorang Pegawai Negeri yang patut diteladani Meneliti karir dalam berbagai jabatan Pengabdian kepada negara Serta bangsa Semenjak lulus Dari Teknik Huk School Saya memilih mengabdi di tengah masyarakat Saya memilih mengajar di SMA Momadia di Jakarta Dengan gaji seadanya Padahal Bangsa dan Negara Setelah 4 tahun saya mengajar Pada tahun 1937 Saya mengabdi dalam Dinas Pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat Setelah itu Saya juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS Dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europas Lager School Atau ELS Saya tamat tahun 1924 Dan selanjutnya Saya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa Yaitu Hojer Barger School Atau HBS Di Bandung Dan lulus tahun 1929 Pada tahunnya sama Saya masuk ke sekolah tinggi teknik Teknik Hojer School Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung Atau ITB Di Bandung Saya mengambil jurusan teknik sipil Dan lulus pada tahun 1933 Semasa mudanya Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Tepatnya pada 28 September 1945 Saya memimpin Para pemuda Mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang Disusul pengambil alihan Jawatan Pertambangan Kota Praja Kresi Danan Dan objek-objek militer di Gudang Utara Bandung Saya sempat ditangkap tentara Belanda Saat agresi militer Kedua Tanggal 19 Desember 1948 Saya Dibujuk agar Ikut Dalam pemerintah negara Pasundan Tapi saya menolak Saya seorang abdi negara Dan masyarakat yang berkeja melampaui batas Panggilan tugasnya Mampu menghadapi tantangan Dan mencari solusi Demi baik Kepentingan bangsa dan negaranya Dan karya saya Sangat strategis adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 Namun saya Umur saya usai Di Jakarta 7 November 1963 Karena serangan jantung Dan dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 1963 Saya IR Haji Juanda Karta Wijaya Diangkat sebagai Tokoh Nasional Atau Pahlawan Kemerdekaan Indonesia Pahlawan Kemerdekaan Telang Pahlawan Kemerdekaan Pahlawan Kemerdekaan Indonesia Indonesia Dieu